Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Saya berharap agar kita semuanya mulai dalam keadaan sehat Kita tetap bersemangat untuk menyelidiki kitab suci Dan belajar firman Tuhan Mari kita buka acara Manarima hari ini Dengan doa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan Bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Karena firman-Mu adalah kebutuhan kami yang paling penting Sehingga kerohanian kami boleh semakin dewasa Kiranya roh kudus memberikan kepada kami Hikmat akal budi kebijaksanaan Untuk semakin kami mengerti akan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah Musafir Sekali lagi Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah Musafir Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Taukah Bapak Ibu Kita di dunia ini tinggal seperti seorang Musafir Kita bukan akan tinggal selama-lamanya di bumi ini Tapi satu kali kita akan kembali ke tempat kita yang sebenarnya Yaitu di surga yang mulia Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Ada suatu kisah yang sangat menarik Yang saya baca di dalam sebuah majalah Dimana ada seorang pemuda Yang merencanakan petualangan di Alaska Ya Bapak Ibu tentu tahu bahwa Alaska merupakan daerah yang penuh dengan padang es Yang masih ganas alamnya Jadi untuk kepergian ke Alaska ini Si pemuda mempersiapkan dengan baik Keberangkatannya dan apa-apa yang diperlukan di Alaska Jika dia tinggal berbulan-bulan di sana Dia sudah menyiapkan diri dengan 500 roll film Karena dia pasti akan memfoto beberapa tempat-tempat yang ada di alam Alaska Yang masih liar Demikian juga dia menyiapkan senjata Untuk menjaga diri Juga menyiapkan 1400 pon perbekalan untuk makanan Serta beberapa buku dan alat tulis Untuk buku harian yang akan ditulisnya Selama pengalamannya untuk tinggal di Alaska Nah pada musim semi tahun 1981 Dia mulai terbang ke Alaska Dan dia pergi ke daerah utara yang terpencil Untuk memotret pemandangan indah yang ada di padang es Dia mengabadikan beberapa tempat Kemudian bulan demi bulan berlalu Kegiatannya hanya menjelajah tempat demi tempat Dan dia bisa hidup di sana dan bertahan di sana Dan dia mengisi semua pengalamannya Di dalam buku hariannya Selama berbulan-bulan dia tinggal di alam Alaska Yang masih ganas Yang masih liar Nah Bapak Ibu saya sekalian Ternyata ketika pada bulan Agustus Di buku hariannya Dia menulis bahwa Dia tidak mempersiapkan dengan baik Keberangkatannya ke Alaska Rupanya dia sudah kehabisan perbekalannya Dan dia menunggu Kalau-kalau ada orang yang juga terbang ke Alaska Dan membawa makanan untuk dia Ternyata dia tunggu-tunggu Tidak ada orang yang pergi ke Alaska Sehingga pada bulan November Pemuda ini meninggal dunia Di sebuah lembah dekat danau Yang masih belum diberi nama Kira-kira 225 mil Sebelah utara Firebanks Nah di dalam tulisan terakhir Yang ditulis dalam buku hariannya Pemuda itu mengatakan bahwa Dia telah merencanakan dengan baik Keberangkatannya Dan untuk tinggal di Alaska Yaitu di Padang S Yang masih liar Tetapi dia tidak merencanakan Bagaimana dia harus kembali Ke tempat asalnya Meninggalkan alam Alaska Dia hanya merencanakan Keberangkatannya Dan keperluan untuk tinggal di sana Tetapi dia tidak merencanakan Bagaimana dia harus kembali Dan bagaimana dia harus Meninggalkan alam Alaska Nah Bapak Ibu surah sekalian Seperti yang saya kemungkakan Kadang-kadang kita Tidak memikirkan Bahwa kita sebenarnya Adalah warga Kerajaan surga Keluargaan kita Ada dalam surga Bukan di dunia ini Mungkin Bapak Ibu Sudah merencanakan Bagaimana untuk tinggal Di dunia ini Bahkan Bapak Ibu Sudah memperhatikan semua Perbekalan dengan baik di dunia ini Tetapi lupa untuk Mempersiapkan Bahwa kita Satu kali harus kembali Untuk tinggal di tempat kita Yang sebenarnya Yaitu surga yang mulia Sebagaimana ditulis dalam Filipi Tiga ayat yang ke-20 Dikatakan Karena keluargaan kita Adalah di dalam surga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru selamat Jelas sekali Ayat ini mengatakan Keluargaan kita Adalah di dalam surga Bukan di dalam dunia ini Bukan di atas bumi ini Tapi di surga Dan kita harus Mempersiapkan diri Untuk kembali Ke surga Demikian juga Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke-5 Ayat yang pertama Dikatakan Karena kami tahu Bahwa Jika kema Tempat kediaman kita Di bumi ini Dibongkar Allah telah menyediakan Suatu tempat kediaman Di surga Bagi kita Suatu tempat Kediaman yang kekal Yang tidak dibuat Oleh tangan Manusia Jadi ternyata Allah Sudah Menyediakan Suatu tempat Kediaman Di surga Bagi kita Nah tempat Kediaman ini Dibuat oleh Allah Sendiri Bukan oleh Tangan manusia Dan tempat Kediaman ini Dikatakan Suatu tempat Kediaman yang Kekal Jadi Allah Memang sudah Merencanakan Bahwa tempat Kita Ini bukan Di bumi ini Bukan di surga ini Tetapi Di surga Di bumi ini Kita sebagai Musafir Yang cuma Sebagai tempat Persinggahan Dimana tinggal Sementara Di bumi ini Demikian juga Di dalam Efesos 2 Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus Menegaskan Bahwa Tuhan Yesus Sudah memberikan Tempat Kepada kita Di surga Supaya kita Dapat tinggal Bersama-sama Dengan dia Efesos 2 Ayat 6 Mengatakan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah Membangkitkan Kita juga Dan Perhatikan Di sini Memberikan Tempat Bersama-sama Dengan dia Di surga Jadi Tuhan Yesus Sudah Merencanakan Suatu tempat Yang terbaik Dimana kita Bisa tinggal Yaitu di surga Dimana kita Akan tinggal Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Bahkan Menurut Injil Yohanes 14 Ayat yang Kedua Dan ketiga Dikatakan Di situ Sebagai berikut Di rumah Bapakku Banyak tempat Tinggal Jika tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Ke situ Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Ke situ Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Perhatikan Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Di tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Jadi Sudah Direncanakan Oleh Tuhan Yesus Bahwa Kita Tinggal Di Surga Untuk Tinggal Bersama Sama Dengan Yesus Supaya Di tempat Dimana Yesus Berada Kita Juga Berada Ingat Bapak Ibu Surah Sekalian Seperti Kisah Si Pemuda Yang Cuma Merencanakan Untuk Berangkat Ke Alam Alaska Untuk Tinggal Di Alaska Tetapi Lupa Mempersiapkan Bagaimana Dia Harus Kembali Ke Daerah Asalnya Bagaimana Dia Harus Mempersiapkan Untuk Meninggalkan Alam Alaska Sehingga Akhirnya Dia Kekuran Perbekalan Karena Dia Tidak Tahu Apa Yang Akan Di Perbuat Bagaimana Dia Harus Kembali Dia Tidak Tahu Seharusnya Dia Sudah Merencanakan Dengan Baik Sebelum Dia Berangkat Ke Alam Alaska Ingat Ingat Baik Baik Kita Seperti Pemuda Itu Tidak Selamanya Kita Akan Tinggal Di Alam Alaska Kita Tidak Selamanya Tinggal Di Bumi Atau Di Dunia Ini Kita Cuma Musafir Tempat Tinggal Sebenarnya Kita Dari Surga Dan Kita Sebenarnya Adalah Warga Kerajaan Surga Amin Terima Kasih Tuhan Kalau Hambamu Sudah Menyampaikan Kebenaran Firman Kiranya Firman Yang Sudah Hamba Sampaikan Membuat Kami Semuanya Mempersiapkan Diri Kami Kami Tidak Selamanya Akan Tinggal Di Bumi Ini Tidak Selamanya Tinggal Di Dunia Ini Sesungguh Tempat Tinggal Kami Yang Asli Yang Sebenarnya Adalah Di Surga Kami Adalah Warga Kerajaan Surga Keluarga Kami Ada Dalam Surga Bukan Di Bumi Ini Tuhan Terpujilah Namamu Kiranya Ruh Kudus Menuntun Kami Supaya Kami Betul Betul Dan Sungguh Mempersiapkan Hidup Kami Untuk Kembali Ke Surga Terpujilah Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluyah Amen Amen